Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin tutorial, mungkin juga enggak Ya kalau misalnya bukan tutorial ya, maafin ya Bagaimana cara menggunakan liquid metal ya Atau mungkin ya, ini thermal pasta dari liquid metal yang metal cair gitu ya Jadi hasilnya bakal kayak gini ya Dan kalau misalnya kalian istilahnya baru banget ya Sama kayak saya juga, awam banget gitu tentang liquid metal Dan hasilnya tuh nggak kayak gini gitu Dan jujur nih ya, pas pertama saya netesin liquid metal nih ya Yang sebelah sini, karena ini adalah contoh yang udah saya jadi dan telah saya pelajari gitu ya Dan ini, kalau misalnya kalian udah tetesin kesini dan kalian gitu-gitu ya Tuh, ini nggak jadi kayak gini gitu Dan saya tuh, ini apa sih liquid metal kok susah banget gitu dipakainya gitu ya Dan kalau misalnya liquid metalnya saya gini-gini ya Pakai cotton batu, malah jadi kayak gitu, nggak jadi kayak gini Nah, sebenarnya saya udah mencoba gitu ya Sampai liquid metal ini banyak banget kebuangnya Caranya gimana gitu ya, saya bingung nggak tau gimana caranya Dan alhasil setelah berapa ya, 3 kali jatuh ya Saya lap pakai tisu, kok itu kayak ada bekasnya gitu di keramik gitu Dan saya cobain gitu ya, saya mencoba nih Hayatnya, ini kan ada liquid metalnya nih ya Kalian bisa lihat disini Dan kalian liquid metalnya saya pakai tisu gitu Dan disini saya garisin ya, jadi diteken dan dikasih garis kayak gitu Biar jadi garis ya Oke pak, jadi disini yang tadi saya maksud gitu ya Sama menimpa dengan tisu lalu digeser kayak gitu Bukan yang kayak awal tadi ternyata Setelah saya coba lagi ternyata agak nggak bisa gitu ya Dan kalian kalau misalnya mau Tadi karena saya pakai tisu yang bekas yang ini gitu ya Jadi nggak ada ide-nya, nggak bisa gitu ya untuk dipasangnya Jadi cukup gampang banget, misalnya kayak ada ya semacam liquid metalnya gitu Dan kalian cukup tinggal gesekin misalnya Nah nanti akan terbentuk kayak gitu ya Jadi nanti setelah kayak gitu tinggal kalian sebarin sampai kayak gini ya Disini mungkin saya akan sebarin dulu untuk liquid metalnya Oke pak, dan kalau misalnya udah rada jadi kayak gini Walaupun belum ngotak kayak gini ya Dan saya ini kotaknya nggak akan penuh Karena takutnya tumpah ke kapasitor ini dan bisa menjadikan konslet gitu ya Jadi disini saya akan sebarkan Dan kalau misalnya udah hampir jadi kayak gini Jadi ini adalah semacam bibit mungkin ya saya bilang Kalian bisa, kalau misalnya kurang gitu ya Kalian bisa tambahkan langsung gitu ya Ke yang bagian yang ininya nih Yang kayak cairan kayak gininya Langsung ditambahin aja ya Kalau misalnya kalian merasa kurang gitu ya Jadi tinggal disuntikin Dan nggak akan jadi yang kayak awal tadi gitu Jadi ini udah langsung kayak cair gitu liquid metalnya ya Dan disini kita akan pasangin deh ya Atau mungkin kita akan sebarin sampai beres kayak gimana ya Dan kalau misalnya kalian saat di iniin Tiba-tiba kayak misalnya kayak ada bagian yang kosong gitu ya Misalnya ini bagiannya awalnya nggak kosong gitu Dan kalau misalnya kalian gituin Tiba-tiba kosong Saya saranin kalian ganti aja ke tempatnya ya Mungkin nggak bisa satu atau dua Untuk pasang liquid metal Mungkin ya Ya mungkin Satu set mungkin ya Kalian siapin aja ya Untuk jaga-jaga sih ya Dan disini kita akan langsung pasangin sampai beres ya semuanya Oke pak Jadi setelah mengaplikasikannya ya Cukup lumayan lama Karena biar ya lumayan rapi juga Walaupun nggak rapi-rapi banget Tapi ya lumayan gitu ya Dan mungkin nanti saya akan coba Kalau misalnya kalian penasaran Silahkan nanti tonton di channel ini Performa PS3-nya ya Dan kalau misalnya kalian bertanya Ini adalah PS3 bukan pada motherboard laptop Atau mungkin motherboard komputer ya Atau mungkin prosesor komputer Atau mungkin VGA Dan ini Saya cuma nyobain untuk PS3 saya Hasilnya kayak gimana Performanya kayak gimana Dan mungkin video ini Bisa dianggap tutorial atau mungkin nggak Dan kalau misalnya nggak Ya maafin gitu ya Dan ini hanya versi saya aja Jadi intinya Kalau misalnya kalian Mau mengaplikasikan Liquid metal kepada Prosesor laptop Atau mungkin prosesor Komputer yang dalamnya Atau mungkin yang IHS-nya Bagian luarnya kayak gini Kalian cukup aplikasikan sedikit aja Lalu kalian menggunakan tisu Pastikan tisunya mungkin Ya nggak harus Mungkin tisunya Saya sarankanin Tisunya yang baru ya Atau mungkin Tisunya yang belum pernah dipakai gitu ya Jadi kalian Kayak semacam Timpa Lalu tekan Terus Digeser gitu ya Jadi Biar ada bibitnya gitu ya Jadi biar ada bibitnya dulu Setelah ada bibitnya Kalau misalnya Terlalu banyak Kalian bisa ambil gitu kan Dan kalau misalnya terlalu sedikit Kalian bisa tambahin langsung ya Dan berbeda banget Hasilnya dengan yang pertama Kalau yang pertama Begitu di Tertesin itu Itu nggak ada gitu Jadi begitu di Kalian pakai cotton bud Itu langsung nggak nyebar Kayak gini Langsung nggak jadi gitu Nggak jadi kayak gini Dan kalau misalnya Saya baca gitu ya Di ininya Di panduan Di ininya Di Apa Di Plastik gitunya Itu katanya itu Cukup disebarkan Menggunakan Cotton bud gitu Dan saya hampir bego juga Ini jujur nih Ini hampir kebuang banyak Ini cukup Banyak juga Kebuangnya Kayaknya mungkin 7 per 8-nya kebuang Karena saya nggak tahu juga Gimana cara pakenya Kirain gampang Kayak Cuman Pakai Ya kayak Termal Pes biasa Nah Karena awalnya kan Saya berpikirnya Sama aja gitu Kayak Termal Pes biasa Jadi cukup Ditetesin Lalu disebarin Perekat tempat Terkata nggak bisa Dan saya lihat Kok di Youtube Nggak kayak gini Dan Ya semoga aja sih Membantu bagi kalian Yang mau mencoba Dan mungkin Nggak tahu juga Dan Semoga aja Kalian tidak mengulangi Kesalahan yang saya buat Karena Jujur Untuk segini Ya Rp150.000 Atau Rp160.000 Lumayan mahal Kalau misalnya Kebuang banyak Dan Alhamdulillah aja Tadi Karena Kalau misalnya Nggak kebuang Saya nggak akan mungkin Nggak akan bisa bikin video ini Dan saya nggak akan bisa Menggunakan Liquid metal Tadinya saya mau menyerah Saya udah 3 kali pake Kok nggak nyebar-nyebar Dan Jatuh liquid metalnya Udah banyak juga Yang jatuh Pas saya lap Cobain pakai tisu Kok jadi kayak ada Garisnya gitu Bekas gitu Dan Saya cobain Akhirnya disini Yang awal ini Yang di Apa ini CPU ya CPU ini Saya cobain Alhamdulillah bisa Dan Ya Itulah kenapa Kita itu nggak boleh Menyerah Jadi Lumayan Pengetahuan baru Dan Saya kalau misalnya Kalian bilang Oh cupu lu Nggak bisa Pakai liquid metal Ya maklumin aja Baru beberapa menit Bisa pakai liquid metal Ya mungkin Ya baru Mungkin Sejam juga belum Saat video ini Dibikin Dan ya Kayaknya cukup segitu doang Untuk videonya Jangan lupa untuk like Saya dan subscribe Seperti biasa Nama saya Rayda Tutor Repel Kasiat Dan thanks for coaching Bye-bye Sub indo by broth3rmax